Di 2024 ini marak banget laptop VI dan di depanku ini sudah ada Lenovo Yoga Slim 7 dan juga Asus Philburg S15. Gimana kalau kita compare? Ini dia dua laptop yang akan kita compare kali ini yang sama-sama menggunakan prosesor Snapdragon. Yang pertama ada Lenovo Yoga Slim 7, selain menggunakan prosesor Snapdragon X Elite, laptop ini juga dibekali dengan RAM 32GB, kemudian penyimpanan 1TB, dan VGA bawaan dari prosesor yaitu Qualcomm Adreno. Untuk garansinya ini tercover selama 3 tahun oleh Lenovo yang lengkap dengan ADP-nya. Untuk harga di bulan Agustus ini ada di Rp24.000.000.000. Kemudian di laptop yang kedua ini ada Asus Philburg S15, sama-sama menggunakan prosesor Snapdragon X Elite, kemudian RAM-nya 32 untuk dari penyimpanan 1TB. Dan untuk VGA bawaan dari prosesor. Untuk garansinya yang di cover hanya selama 2 tahun saja oleh Asus, tapi untuk harganya ini di Rp23.000.000.000.000. Oke, dari kedua laptop ini sudah pasti memiliki desain yang berbeda. Untuk dari Lenovo sendiri ini menggunakan ukuran layar 14,5 inch, sedangkan Asus menggunakan 15,6 inch. Jadi secara ukurannya lebih besar Asus dibandingkan Lenovo. Tapi untuk secara desain aku lebih suka Lenovo, karena memiliki bat yang hanya 1,2 kg, kemudian ketebalannya hanya 1,2 cm saja. Menurutku ukurannya ini pas banget, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Kemudian untuk Asus sendiri memang memiliki ukuran yang sedikit lebih besar, pastinya juga sedikit lebih berat. Untuk dari ketebalannya ini 1,5 cm dan beratnya 1,4 kg saja. Jadi untuk dari kedua laptop ini memiliki segmen yang berbeda. Untuk Lenovo ini di seri high-end-nya yaitu Yoga Series. Sedangkan dari Asus ini menggunakan seri VivoBook, memang di seri tertingginya yaitu S Series. Selanjutnya di bagian display kedua laptop ini sama-sama menggunakan resolusi 3K dan berpanel OLED. Yang membedakan untuk Lenovo sendiri menggunakan ukuran 14,5 inch, memiliki refresh rate 90Hz dan juga touchscreen. Sedangkan dari Asus VivoBook ini menggunakan ukuran 15,6 inch dengan refresh rate 120Hz tapi tidak touchscreen. Dan ini dia bagian dalam dari keduanya, sama-sama memiliki 2 fan tapi untuk dari Lenovo berada di bagian kanan saja. Sedangkan Asus ini berada di bagian kanan dan kiri, tapi untuk RAM ini sama-sama tidak bisa di upgrade dan SSD masih bisa kalian replace untuk keduanya. Reminder buat kalian, kalau saya shopping surprise volume keempat udah dimulai dari bulan Juli. Dan banyak hadiah yang udah nunggu kalian termasuk 3 motor metric ini dan masih banyak lagi hadiah totalnya sampai 100 juta rupiah. Gimana? Tertarik kan? Belan jadi kalau saya puas nih yang gak habis-habis. Dan ini adalah bagian prosesor dari kedua laptop ini, Lenovo dan juga Asus. Sama-sama menggunakan prosesor Snapdragon XLE dengan 12 core, 12 thread dan detailnya kalian bisa langsung lihat di sini. Nah, langsung aja kita coba untuk kemampuan dari Snapdragon XLE dari Lenovo dan juga Asus. Sebelum ke pengujian prosesor, aku mau menginfokan sedikit saja untuk semua pengujian yang kami lakukan. Di sini menggunakan charger, kemudian settingan default untuk dari semuanya dan untuk dari fan kita setting di maksimal. Langsung aja kita mulai dari pengujian yang pertama, menggunakan Cineban R15, R20, R23. Selanjutnya untuk dari pengujian ketahanan, aku juga menggunakan R20 dengan cara diluping sebanyak 10 kali. Dan berikut ini adalah hasilnya. Beralih ke pengujian benchmark yang lainnya untuk di GPU-nya, kita akan menggunakan software 3DMark dengan 3 mode yaitu Time Spy, Firestrike dan juga Stress Test. Kemudian aku juga akan menunjukkan hasil dari pengujian Firestrike dari beberapa laptop yang sudah pernah kami review sebelumnya. Pengujian yang terakhir kita gunakan untuk bermain game. Bagaimana laptop AI jika digunakan untuk bermain game? Berikut ini adalah hasil perbandingannya. Dua laptop AI yang menurutku sudah pas banget untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Untuk dipakai desain ringan, kemudian untuk multitasking ini sudah cocok banget. Dan juga untuk dari kedua laptop ini memang masing-masing berada di harga Rp 20 jutaan ke atas. Jadi cukup harus banyak yang kalian pertimbangkan jika ingin membeli kedua laptop ini. Menurutku yang pas banget untuk dibawa kemana-mana adalah Lenovo. Karena memiliki ukuran layar yang pas banget yaitu 14,5 inch. Kemudian touchscreen panelnya OLED. Dan juga walaupun touchscreen laptop ini tetap ringan dan juga tipis. Tapi dari segi performa, menurutku cukup sama dengan ASUS karena memiliki spesifikasi yang sama persis. Tapi jika kalian tidak membutuhkan layar touchscreen, aku bisa rekomendasikan ASUS Boboq S15 ini. Karena memiliki ukuran layar yang cukup lebar yaitu 15,6 inch. Kemudian resolusi dan panelnya pun sama yaitu 3K dan OLED. Untuk dari performa tidak jauh beda dengan Lenovo. Tapi untuk dari segi fitur, memang ASUS sedikit lebih unggul. Salah satu contohnya adalah di bagian touchpad dari ASUS ini. Dan bagaimana pendapat kalian? Lebih worth it mana antara Lenovo Yoga Slim 7 ini atau ASUS Boboq S15 yang ada di bagian kananku sini? Kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Sekian review laptop kali ini. Like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen, Panjata, nomor 6 Kota Malang. Dan di Surabaya, di Royal Plaza Lantai 2 dan Ruku Kelamis Jaya, nomor 45. Buat kalian yang suka belanja online, bisa langsung mampir ke e-commerce kita. Dan buat kalian yang ingin tanya-tanya lebih detail, bisa langsung mampir ke sosial media kita. Oke terima kasih saya Ucup. See you next video.